Halo Halo selamat pagi lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kesempatan kali ini saya mau memperbaiki televisi led polytron seri PLD 32D 1500 dengan menggunakan layar seperti ini ya ini model top 1 seperti ini sia sekarang usahkannya sering sekali blank jadi sering sekali tipe layar ini blank ya untuk yang satu satu seperti ini lebar seperti ini Hai nah ini kebetulan kasusnya blank jadi nanti kita akan potong ya jalur yang bermasalah Hai jadi enggak tahu ini kenapa tipe ini polytron yang menggunakan layar tipe ini ini sering sekali ya padahal usianya ini enggak sampai lima tahun udah seperti ini nah ini sudah kita potong dan hasilnya juga sudah menyala ya cuma ada sedikit resolusinya agak kasar sedikit di sebelah kanan biasanya resolusinya agak kasar sedikit jadi eh itu adalah bagian yang layar yang bermasalah oke sebelumnya kita pastikan untuk tegangnya masuk ya di sini ya 12 polnya masuk dan nanti kita akan potong jalur di sebelah sini kita langsung tutup poin saja kita buka dulu sebelah sini ya di sini ya ini dia kemarin habis di servis kayaknya ya kemarin kemungkinan dipotong di sebelah kiri dan ini eh saya potong di sebelah sebelah kanan yang sekarang ya ini jalur ini yang satu jalur bayang ini kanan kekiri ini ya ini yang sebelah kanan ini kita potong satu satu blok ini ya kelihatan kan seret pakai cutter kalau hampir rata-rata kita untuk tipe ini jalur yang sebelah kanan yang bermasalah jadi dari seratu dari seratus mungkin 80 persen yang jalur yang sebelah kanan rata-rata berhasil ya nah ini jadi dari sini kita potong red sampai sini ya kita zoom biar lebih jelas Oke ya ya jalurnya yang se-se-se-perti ini jalurnya yang kita potong oke seperti itu aja tapi enggak tahu biasanya kadang awet kadang tidak ya untung-untungan yang penting masih masih bisa ditonton daripada harus mengganti layarnya lur ya kita pasang lagi kita pasang lagi nah nanti kalau kasus seperti ini jangan lupa ngomong ke konsumen bahwasannya layarnya sudah cacat jadi untuk resikonya ya ditanggung sendiri kadang awet kadang tidak jadi biar tidak ada komplain kedepannya karena sebenarnya ini sudah rusak layarnya ya jadi ngomong aja layarnya sudah rusak enggak dan ini cuma diakalin kadang awet kadang tidak Hai oleh bang nah oke kita coba dulu kita nyalakan maya tullah kita nyalakan dulu nah ini kita coba sudah muncul ya logo politron nah ini sudah menyalakan oke ya lumayan masih bisa dilihat daripada harus ganti panel oke cukup sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati